Dan ini adalah Redfoot Albino Yang kalau gak salah cuma ada 4 orang yang memiliki ini di Indonesia Jangan tanya harga ya bos Harganya mau ngeri Selamat datang kembali di sebuah channel yang hobinya meracunkan lo terus akan dunia tortoise Apalagi kalau bukan RadioTorto.id Masih bersama gue Mimina RadioTorto Raditya Hardanto ya Silahkan di follow Instagram kita at RadioTorto.id buat yang belum follow Dan juga di subscribe channel ini dulu RadioTorto Kalau ada iklan jangan di skip ya bos Thank you Nah di video kali ini gue lagi di jalan menuju ke sebuah apartemen di Jakarta Karena gue mau menyambangi Crazy Rich Surabaya Uncetongong maaf Crazy Rich Surabaya yang sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kontes Kontes Raptil, kontes torto Dan dia bawa torto-torto ajib bro Untuk menikmati sajian Torto-torto cakep yang ada di Indonesia Yang dipunyai sama Crazy Rich Surabaya ini ya Tonton terus video ini sampai selesai Jangan kemana-mana cuma ada di RadioTorto.id Akhirnya bisa memegang langsung Ini gak sembarangan nih bisa megang dua hewan begini nih Ini adalah Red Kata Perkawinan silang antara Red Foot dan Sul Kata Dan ini adalah Red Foot Albino Yang kalau gak salah cuma ada empat orang yang memiliki ini di Indonesia Jangan tanya harga ya bos Harganya emang ngeri Tapi ini bagus banget sih emang Emang dari kelas-kelas Albino tuh ya Dari mulai Marginata Albino, Sul Kata Albino Dan segala Albino lain memang secara market Ini sih yang paling mahal harganya ya Red Foot Albino Keren bagus banget Tuh ya Red Foot tapi Kerapas plastronnya putih begini Tapi tangannya tangan Red Foot dulu deh Kaki depan, kaki belakangnya kaki-kaki Red Foot Nah sekarang Baru ada salah dua ya Salah duanya udah ada disini Di apartemen ini Tapi sisanya nanti kita bakal lihat di pameran Di Glodok Pas Apa namanya Segala Tortonya Mbak yang satu ini dibawa untuk kontes Nah sekarang kita bakal langsung ngobrol dulu sama Pemilik dari segala macem Hewan-hewan ajaib ini Inilah dia Mbak Yolan Weee Pas dulu pas dulu kita Apa kabar Alhamdulillah Barang Ketemu juga akhirnya nih Lagi di Jakarta ya Di Jakarta untuk ikutan kontes Torto ini Oke Lu sebenernya Kalau gua jujur ya Gua baru tau lu dan akun lu itu Setahun terakhir sebenernya Misal Iya Kalau lu tuh emang udah lama main Torto apa gimana sebenernya Enggak sih Awal mulanya tuh aku main Torto Bulan Tahun lalu bulan 3 Tahun lalu bulan 3 Oh pas pandemi itu ya Iya pas pandemi Karena kan mikir bosen di rumah Gak tau mau ngapain Jadi aku pikir Yaudah mendingan aku pilih arah pura-pura Oke Silah memilih pegangan juga boleh Nah Lu berarti baru setahun terakhir lah ya main Torto ya Torto pertama yang lu punya apa Yol Yol lagi apa sih Yolan Yol-Yol aja Sulkanah Tiger Sulkanah Tiger pertama tuh itu Iya Yang ada Yang disini ada ininya ya Corak-coraknya ya Corak di piramidnya ada corak-corak seperti Tiger Oke Yang gede banget itu Torto pertama itu Itu bulan 3 tuh Bulan 3 Bulan 3 Oke Setelah itu Apa yang lu punya Setelah itu beli lagi sulkanah Tiger Sepasang jadinya Oh akhirnya punya sepasang Setelah itu yang lain-lain muncul Yang ajaib-ajaib ya Yang seperti ini yang saya pegang nih Redfoot Albino Dia juga punya Aldabra pasti punya Dia punya marginata albino juga Apalagi sekarang yang punya sih Pardalis No Pardalis No Pardalis Albino Pardalis Albino juga ada Tapi dibawa kesini gak? Dibawa ke Jakarta gak? Oh ada juga? Nanti di pameran ada ya? Nanti kita lihat ya Terus apa lagi? Ada banyak Ada ini lagi Yang lain-lainnya juga banyak Kurang lebih Ada baru beli lagi tuh Tapi Aldabra yang gede ya Aldabra yang gede Oke oke Marginata ada Oke Lu berarti 2 bisnis lagi di? Di Surabaya Di Surabaya Oke Kalau total di rumah Berarti ada berapa sekarang? Berapa ekor? 20 lebih 20an lebih 20an lebih Yang paling lu suka apa? Yol Dari semua torto yang lu punya nih Dari mulai ada yang Albino-albinoan Ada yang hybrid-hybrid Seperti ini Lu paling suka Sebentar apa? Yang selera lu pribadi Pastinya ini dong Redfoot Albino Kenapa lu suka Redfoot Albino? Selain harga ya? Ini unik Kenapa? Uniknya apa? Uniknya tuh apa? Ini Club Relangka Club Relangka Yang punya gak banyak di Indonesia ya? Ya salah satunya aku Lu paling suka ini ya? Redfoot Albino? Iya Redfoot Albino Kalau selain kelangkaan deh Selain kita bicara soal kelangkaan ya Kalau misalnya mungkin lu sukanya dari Warnanya kali Atau jenis Lu sukanya apa? Warnanya juga oke Dan ini juga Aku sukanya itu Lihat tuh Dia ini Aku bingung ini Ini antara Redfoot Albino Atau Cherryhead Iya 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 Oke oke Karena sama-sama kakinya merah-merah Ap gitu ya Tapi yang dibawahnya itu kan Kalau misalnya yang Redfoot kan Harus ada hitam Hitam betul Kalau ini kan full Dia kuning gitu Betul Karena Albino jadi nyaru Karena Albino jadi nyaru ya Jadi bingung Betul-betul Tapi kalau ini seandainya kategorinya Cherryhead Berarti cuma aku satu-satunya punya Cherryhead Albino di Indonesia Waduh Emang-emang kalau Albino nya CH atau RF tuh emang ambigu ya Karena gak begitu bisa kita bedain secara bentuk Karena bener kata tradisi Yolanda Kalau CH kan memang Yang ininya biasanya hitam di bawah gitu ya Tapi karena ini Albino jadi gak keliatan Mana CH mana Redfoot Oke Lu berarti punya 20an lebih Torto di rumah Yang megang semua tuh lu Kasih makan Dibantu pasti kan Kalau lu cuma kasih makan doang dong Kasih makan Foto-foto Bersihin Boker-bokernya bukan lu dong Iya mau juga dong Masa sih Iya dong Kalau gak Jangan lah Masa mau bersihinnya doang Kotor-kotornya gak mau Oh jadi juga bersihin kandangnya Bersihin segala tahi-tahinya juga lu juga Kadang-kadang tuh harikat lomba dia mau beser ya Mau oke loh Bau kadang-kadang Diberesin juga tapi ya Iya pasti Kalau masih kecil gini ya oke Untuk di bawah diberesin ya oke Tapi kalau yang teger agak susah berat Karena udah gede Aldabra lebih susah Lebih liar Iya iya Secara kotoran juga lebih liar lagi ya Lebih menjijikan ya Iya Oke Nah kalau lu sebenarnya Di rumah tuh selain Torto juga ada hewan-hewan lain juga Apa fokus ke Torto aja Gak Torto aja Sama cuma Torto ya Alasan utama lu suka Torto apa sih sebenarnya Torto Aku tuh suka Torto karena pemeliharaannya tuh gampang Pemeliharaannya gampang Iya Terus istilahnya aku gak suka Apa yang ribet-ribet gitu aku gak suka Iya 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 Aku agak-agak gimana gitu Kalau melihara yang lain kan istilahnya agak ribet Kalau ini kan oke ya dipeliharaannya gampang dibersihin Kasih makan Iya Makanannya juga ya paling kembang sepatu Iya gampang ya Sayuran Kalau yang ini agak lebih unik Kalau itu apa? Biasanya dia kasih makan udang, strawberry Iya banyak protein hewani sama buah-buahnya ya Tapi yang udang sama yang salmon tuh jarang sih Iya 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 Dia kebanyakan sih sayur terus strawberry gitu Secara perawatan gampang gitu-gitu Makanannya juga murah-murah Makanan di tukang sayur banyak gitu ya Dan mereka ini lucu kalau makan rakus-rakus tau Jadi dilihatnya enak ya Iya dilihatnya enak Oke 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 jadi lu kan tadi bilang lu juga melihara sendiri Walaupun ada keeper yang gak bantuin kan di rumah ya Kalau lu melihara ini sehari-hari gimana biasanya? Biasanya tuh pagi-pagi tuh aku jemur Jemur Yaitu 15-30 menit Iya Nah ini nih tipenya tipe kura-kura forest Kura-kura forest itu ada banyak macem Iya Ada yang lain Seperti red food Red food Cherry hand Yellow food Waldabra Dan Indonesia punya juga salah satu kura-kura enemies Yang sekarang adalah nomor satu di Asia Dan nomor lima di dunia Betul Engga dong kita punya kura-kura terbesar Iya dong Emis ya namanya Walaupun sekarang statusnya udah appendix ya Gak boleh dipelihara ya Oke Jadi emang lu sebenernya juga Lu belajar juga tentang Torto Lu tahu ilmu-ilmunya gitu-gitu ya Iya kebanyakan sih dari Apa Google gitu-gitu Belajar-belajar juga ya Dari Instagram Iya Gimana cara peliharanya gitu-gitu ya Iya Oke Kan lu sekarang udah punya dua puluhan nih Iya Dua puluhan lebih Torto Yang lu bawa hari ini ke pameran ada sepuluhan Iya ada sepuluhan Apa aja yang lu bawa ikut gak? Lu bawa? Inget dong Leo Kata lu bawa ya? Leo Kata aku bawa Terus Aldabra Aldabra Sukkata Tiger Tiger Terus Pardali Snow Pardali Snow Ini juga tadi dua ini termasuk Iya Terus ya itu ada pas dong Sepuluh Sepuluh ya Dan itu semua akan dilombain semua ya Pastinya Akan dilombain semua Gila ya Oke jadi dari segala macem Hewan yang lu punya ini Ya semua torto yang lu punya ini Lu ke depan akan mau beli apa lagi? Yang mau lu rencanakan Ada Hypo Tiger Red Food Hypo Tiger Red Food Iya Itu gimana sih Hypo Tiger Red Food? Yang ini aja Red Food Albino aja udah unik Apalagi yang Hypo Tiger Red Food Iya Itu matanya Dia warnanya Ruby Eyes Oke Kalo ini kan merah nih Kalo ini merah Rabun Kalo yang itu Lebih Kalo misalnya di center Baru ada keliatan merahnya Tapi keliatannya hitam Sebenernya kalo itu ya Iya bener Oke Dan itu Udah aku beli Tiga bulan lagi Oh udah nyampe Oh udah dibeli Tinggal tunggu nyampainya doang Oh my god Wow Suruh Urus surat izinnya Untuk nyampai Indonesia Jadi Hypo Tiger Red Food Bentuknya Semodel begini Tapi secara matanya Masih hitam Oh bener Ya Tapi uniknya adalah Dia punya Tiger nya itu Yang bikin menarik ya Piramidnya Ntar ada Tiger nya Red Tapi ada Tiger Nah itu yang menarik tuh Kita tunggu ya Kehadirannya kalo udah Ntar tolong di post ya Pasti Berarti kita bisa liat ya Oke jadi abis ini Nanti kita akan ke pameran Kita bakal ngeliat Semua torto yang dibawa Sama Yolanda Di pameran nanti ya Iya Yang akan diikutin ke kontes Bener Kita akan liat semuanya Ntar kita bakal menuju kesana Kita liat semua torto yang dia bawa Jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta Buat ikutan kontes reptil ini Iya Oke Doain ya Semoga aku menang Di Contes reptil Buat beli torto gak cukup pasti kan Buat beli makan aja kalo gitu Gokil kan koleksi-oleksinya ya Itu baru dua ya Baru tadi kita liat Red Kata Sama Red Foot Albino Yang si Sultan Wati itu punya Si Yolanda ya Abis ini Ini kita lagi on the way Menuju ke pameran reptil Di daerah Glodok Yang akan diikuti sama Yolanda Untuk kontes torto nya ini Nah disana ada 8 torto nya lain Yang diikutiin ke lomba juga Jadi total Dia bawa 10 torto-torto ajib Ke Jakarta Untuk pameran reptil itu ya Kita sekarang menuju kesana Nanti kita liat Ada apa aja yang dia bawa Di pameran reptil itu ya Oke ini kita lagi ada di tempatnya Super reptil Desainnya dia di pameran reptil Ya Yolanda udah ada disini Hai Hai Nah kita mau liat Mana-mana aja yang dia bawa Untuk dimasukin ke kontes Mana lagi selain dua tadi ya Nih Oh ini dia nih Pardalis Albino Albino Ini cakep bener Ini juga ikut ya kontesnya ya Pastinya dong Oke Oke Ntar dulu kita amankan dulu Nanti lagi Ini yang tadi udah ya Ini yang RF Albino Ini yang red katanya Ah ini dia Satu lagi Itu juga Sul kata Albino Ini juga diikutin di kontes Ini namanya Mochi Namanya Mochi Bulet banget macam Mochi Iya bener ya smooth banget ya Nggak pernah meeting ya Iya Oke lanjut lagi Nanti lagi Ini dia Tiger ya Iya Sul tata tiger Tiger yang ini Ini udah gede Terus Aldabra ini Aldabra Aldabra smooth Aldabra medium Bulet Tiger Aldabra Ini juga Pardalis snow Oke Kokoi sultan semua bos Ini tiger juga Tapi tiger yang mau denger Keren banget Sampenya putih-putih semua Bahkan Ini Aldabra snow Udah ya Leok kata Leok kata di atas Satu lagi terakhir Ini adalah Leok kata Iya Ini Leok kata Ini red kata nih Ini yang dikutertakan ke kontes ya Iya Sama satu lagi nih Sulkata Sulkata albino Iya Sulkata albino Last foot 12 foot ya Coba kita lihat Tuh ya 123456 789 1011 12 12 foot Simetris Sulkata albino Juga dikutertakan ke kontes Sulkata albino Total jadi ada 10 ya Iya Mantap Oke itulah tadi keseruan dari Perjumpaan kita bersama Crazy Ridge Surabaya Besis Yolanda Dan tadi kita udah ngeliat semua Tortonya dia Yang dibawa ke kontes Raptil Di Battle of Raptils Di daerah Glodok ya Kita udah lihat Gimana eksotisnya Redfoot albino Pardalis albino Redcut up Dan segala macem Tortoise-tortoise Selain yang dipunyai sama dia Thank you buat yang udah nonton Sampai selesai Thank you buat yang udah gak skip iklan tadi Jangan lupa di follow akuin Instagram kita Di at Radiotortoise.id Sampai jumpa di Keseruan-keseruan berikutnya Sampai jumpa di Racun-racun berikutnya Di video ini Yang membuat Keracunan akan Tortoise Pastinya Thank you sekali lagi Buat Mbak Yolanda Dari Surabaya Yang sudah mengizinkan kita Untuk mampir Dan mengganggu Waktunya selama di Jakarta Untuk ngeliput Saat dia Membawa Sepuluh Tortoise-nya Untuk diadu Di kontes Raptile Battle of Raptiles See you on the next video Salam jantar rambat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax